Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus motor Indonesia Oke dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Solo menuju ke kota Surabaya dengan menggunakan bis kapos Express ya ini modnya dari favorit Madhiawan dan masang gasa petro untuk status modnya inisial ya dan untuk livery nya ini dari favorit Madhiawan untuk statusnya free free limit grup jadi kalian bisa mendapatkan livery ini di grup pembelian ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita akan melakukan perjalanannya yuk bismillahirrahmanirrahim kita melakukan perjalanannya dan di depan itu ada PC narjaya dengan menggunakan bodi HDD untuk mode traffic ini dari mens game ini untuk mode traffic nya dan sekarang kita menggunakan sasis polvo b-splash R ya disini menggunakan tronton dengan bodi avante h9 ini bodinya keren banget ya apalagi livery nya ini Wow mantap jiwa ini dan bagaimana teman-teman kalau kita itu membuat video perjalanan seperti ini kalau video review kan sudah biasa kan tapi kita ini membuat yang beda kita akan membuat video perjalanan dari game busit ya ya kalau seandainya nanti ada mod map itu maka tambah seru ya karena eh ada beberapa map baru mungkin yang nantinya bisa di-explore mungkin bisa salah satunya daerah teman-teman semuanya dan nanti mungkin kalau ada mod map ya itu bakalan ada mod free terus mod sale gitu ya jadinya tambah ramai malahan jadi tidak hanya mod kendaraan saja tetapi ada juga mod eh rute ya atau Maps dan ini kita hampir sampai di loading map map yang pertama ya ini kita tinggal lurus aja untuk mengikuti peta disini untuk kota Solo disini terlihat sangat keren ya tetapi untuk terminalnya itu menurut saya itu terlalu kecil kurang besar ya untuk terminalnya ini dan di depan kita ada bis bus Pajaya menggunakan bodi SR2 XJD ya bodi SR2 XJD ini kurang lebih sama ya kayak bodi Avanti H9 ini cuma perbedaannya itu kayak di lampu terus di kaca depan itu sedikit lebih berbeda ya tetapi konsepnya itu hampir sama atau di belakang itu biasanya Avanti H9 itu juga di model floating roof ya atau atap mengambang dan ini kita hampir sampai di loading map yang pertama semoga saja tidak ada iklan ya Nah ini dia untuk loading map yang pertama kita nanti akan melewati hutan-hutan itu mau Maps yang lama ya Nah ini dia Maps lama di busit ya ini dulu itu mapnya itu sangat panjang sekali ya sampai kita itu mengantuk untuk melakukan perjalanan di maps yang lama ini ya dan ngomong-ngomong untuk masalah mod dari Pak Farid Madewan dan Masanggosa Pro ini untuk mod Avanti H9 ini rasanya enteng banget ya tidak seperti mod-mod yang lain itu berat banget tetapi untuk Avanti H9 ini ringan di sini walaupun saya gunakan untuk merekam atau recording gitu itu tetap saja ringan ya tidak patah-patah walaupun nanti untuk hasilnya itu tidak patah tapi ini ringan banget ini padahal di dalamnya ini ada ACC dadu ya atau aksesoris yang bisa bergerak di dalam interior dan yang saya suka dari interior di Avanti H9 itu untuk penataan tombol-tombolnya itu rapi banget ya di sini oh tidak terlalu gimana gitu ya ini disini rapi jadi tidak terlalu besar atau terlalu kecil jadi ini pas semua ya di sini dan di sini ya memperlihatkan untuk di mapnya ini banyak-banyak pempohonannya di sini nah di sini Wow keren banget ini anda saja nanti mapnya itu bisa diromba ya untuk gunung-gunungnya itu dikasih kayak pembatas biar tidak longsor gitu ya jadinya lebih keren kalau gini kan eh kayak semacam gunung ini dan jalan doang ya di sini loh nah di situ untuk nah yang saya herankan dari game busit itu kok kenapa di gunung-gunung sini kok ada halte bus ya padahal untuk di Indonesia sendiri eh halte bus di daerah pegunungan itu jarang ya Anda saja untuk halte busnya itu dihapus ya untuk di game busit atau ada kodenem halte bus itu dihilangkan gitu jadi supaya kita oleh nggak tahu terlalu cepat untuk mengendari kendaraan kita itu biasanya tidak nabrak halte bus karena halte bus itu terlalu mepet sama jalan ya gitu ya jadi kayak kadang itu sering nabrak gitu dan mohon maaf untuk temen-temen video yang kemarin itu videonya itu suaranya kurang keras ya karena itu menggunakan mikrofon dari headset headsetnya itu entah kenapa kok saat merekord suara itu kok ada suara ngeem gitu ya jadi saya juga kurang tahu kok hasilnya seperti itu ya mungkin karena headsetnya itu anwayat terlama ya mungkin karena suaranya itu ada ngeem gitu ya untuk perekaman itu entah ini nanti perekamannya bakalan bagus atau maka apa lebih buruk ya nanti nih dan di depan kita tahu ada HRK polista yang menggunakan bodi HDD ini melintasi jalan-jalan yang ekstrim kita ini ini kita harus hati-hati biasanya dulu itu saat awal-awal game busit terilis di map ini kita itu senang banget ya adanya pegunungan seperti ini karena jalan-jalan itu agak ekstrim gitu tetapi ditambah dengan trafiknya yang super lemot jadi kita tuh tidak takut ya untuk menyelip-nyelip gitu jadi kita ada tikungan ngeblong lost all gitu ya tapi sekarang itu trafik-trafik di busit itu sudah enak ya tidak terlalu pelan lagi kalau dulu tuh super lambat ya kita itu kalau ada kemacetan bisa ngeblong langsung lima jadi lost all enggak takut ngecrash ya walaupun kadang itu saat mobber itu banyak pol main busit yang kacau ya susah diatur bisa sering nabrak nabrakan terus sering guling-gulingan gitu di sini untuk popohonannya itu sangat lebat sekali ya di sini ini apa-apa ya namanya Oh tanpa nama di sini guys semoga saja untuk map ini jadi rompok ya biar lebih keren jadi tidak hanya ada perbukitan doang jadi gak diisi tempat wisata gitu jadi seolah-olah itu busit ini ada kayak mode pariwisatanya gitu ya kalau diisi kayak bangunan apa gitu kalau game itu kurang gimana gitu ya ini kita masih lurus ini perjalanannya masih jauh ya karena di map ini sangat luas sekali di sini jadi kita langsung saja kita kalau ini cepatkan ya untuk bisnya ini kita akan ngeblong bus Pajaya Oke walaupun kita pakai tronton tetapi kita harus yakin kita bisa bos Pajayanya kenceng banget ya di sini kita belum tuh hampir mahal telan dan di depan ada peharyanto di depannya bos Pajaya berharapan saya itu jurusan mana ya Ayo kita belum oke mantap tuh spionnya seperti bodhi avanti kita ya jadi itu oke kita belum pelarianto Oke mantap Aduh Oke kita belum pickup ini dan kita kita nanti akan sampai di loading map yang kedua untuk loading map kedua ini nanti di sawah-sawah ya kayaknya Oke kita lurus aja untuk batas speednya berapa ya Oh 130-an ya di sini nah itu untuk loading map yang kedua ya Nah di sini kita sudah sampai di loading map yang kedua nah ini kita sampai di pegunungan lagi ya di sini ini pegunungannya tidak bernama di sini tapi kerennya di sini kok ada semacam pembatas jalannya ini tahu gimana ya mungkin kalian yang sering lewat rute sini kalau saya itu lebih sering itu rute kayak Onogiri Surabaya Malang gitu ya kalau melewati rute-rute yang rute lama itu jarang banget ya saya itu dan disini agak nanjak apakah mesin 300 430 HP ini bisa menaklukkan tanjakan ini tentunya bisa ya karena si tinjau lawik aja kemarin pakai UHD itu bisa ya tapi tergantung settingan dari modnya ya sih dan ini kita masih lurus aja ini kita lurus Oke kita nanjak jadi belakang kita pos pajaya yang tadi di sini dan disini trafiknya lumayan lengang ya jadi tidak terlalu macet gitu yang ngeselin itu trafik buset sekarang ya karena ditabrak sedikit itu langsung berhenti di jalan dan menyalakan lampu wajat ya terkadang itu kalau kita tidak sengaja menyinggol kadang itu kok malah berhenti dan membuat kemacetan gitu apalagi kalau kita terjebak di kemacetan itu kan jadi gimana ya dan ini kita masih lama untuk perjalanannya Aduh awas keras oke mantap dan mungkin nanti kita tidak full durasi dari rute ini ya karena rutenya ini sangat panjang sekali beda juga sama rute yang kemarin itu ini panjangnya karena mod masa saya maps lama itu lebih panjangnya daripada maps yang di rombak-rombak gitu atau Max baru dan di next video kita menggunakan bus apa guys enaknya bus jawa Sumatera atau apa nanti kita bikinkan videonya ya pakai rute apa saja dan nanti kita bermain bersama ya entah layak atau mode akap dan di depan itu masih banyak traffic disini dan ini kita anu berhenti disini saja ya karena durasinya biar tidak lama nanti kita akan berhenti di post stasiun ban bakar di depannya nah kita akan berhenti disini Oke kita send lalu kita berhenti disini aja sekaligus untuk mengakhiri perjumpaan pada video kali ini ya dan bila kalian berminat dengan modnya serta liverynya silahkan hubungi link yang ada di bawah ya dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke mungkin cukup sekian video yang dapat saya samakan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrizio dan channel salam buzit mani